Intro Rupanya ada satu kebiasaan kita tuh senang berdebat, senang beradu argumen sehingga ada orang yang apa-apa tuh mau aja diadu terus ya Tidak ada yang lebih pahit dari berharapnya hati Mana kameranya? Oke Aduh, kehasilan dia Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi rabbil alamin Alhamdulillahi alladhi anjarasakinah fi qulubil mu'minin Li ajdadu imanam ma'a imanihim Allahumma salli ala sayyidina Muhammad Wa ala arihi wa ashabihi ajmain Alhamdulillah segala puji bagi Allah yang mempertemukan kita kembali sahabatku sekalian Masya Allah sudah lama tidak siaran dari api unggun Walaupun agak kena asap-asap tetapi nikmat suasana baru Ini kelihatan tidak suasananya ini Masih gelap Masih gelap Oh iya, maaf Baik rekan-rekan Maaf Api unggunnya kelihatan enggak nih? Sif? Ruk? Api unggunnya kelihatan enggak? Lah, kita milam api unggunnya saya udah ke asap-asap Api unggunnya enggak ke film Asapnya enggak ke film Nah, rekan-rekan sekalian mohon maaf ini ya Baik, kita akan mengulas kembali hal yang Saya rasa sangat penting dari jaminan Rasulullah SAW Aku jamin istana di pinggiran surga bagi yang meninggalkan perdebatan walaupun benar Aku jamin istana di tengah surga bagi yang meninggalkan dusta walaupun sedang bergurau Dan aku jamin istana di paling tinggi di surga bagi yang paling mulia akhlaknya Nah, rekan-rekan sekalian ini ada ranking ini ya Kenapa mengambil hal ini? Rupanya ada satu kebiasaan kita tuh senang berdebat Senang beradu argumen Sehingga ada orang yang apa-apa tuh mau aja diadu terus ya Entah gimana itu kalau ada orang berpendapat Ada yang suka ingin mengeluarkan pendapatnya Ini kakak buah nih maaf Saya pindah dulu ya Ya, kodarullah Ini Masya Allah Nah, disinilah Alhamdulillah Disesuaikan Eh, lebih enak nih, lebih anget Coba lihat tayangannya Ini lebih enak nih, apalagi kalau Kalau udah pakai kalau itu sudah keinginan ya Jadi Ada Ada orang yang suka sekali Berdebat segala tuh Kalau sedang bicara Seseorang mengeluarkan pendapat Ada aja Pendapatnya tuh yang Meng-counter Ah, tidak lah Pokoknya Ingin aja Ada punya pendapat lain Entah kenapa Mungkin ada kebiasaan Ingin menang sendiri Ingin Kalau bicara tuh Paling diakui Paling tahu Paling pintar Paling berpengalaman Paling berjasa Paling berkorban Paling Luas wawasannya Jadi kalau ada orang bicara Langsung celetuk saja Eh, bagaimana itu Ah, itu biasalah Sepak bola itu Udah gak musim Ada aja Cerita tentang HP HP ini bagus ya Tapi kan kekurangannya Ada lagi Cerita tentang Apa saja Biasanya Rada-rada bingung Tetapi ada orang yang suka Sekali mendebat orang lain Bahkan dia belajar Cari ilmu Hanya untuk mendebat orang Dia baca Dia cari informasi Hanya untuk mendebat orang Ini kurang baik Kalau niatnya Hanya untuk Ya Kepuasa nafsu Ingin dianggap pinter Dianggap hebat Atau Mungkin gak ada keinginan itu Tetapi Sudah menjadi bagian dari dirinya Tanpa dia sadari Dia suka ingin menang Terus Nah ini Jangan ada pada diri kita Sifat ini Ya Kita harus ukur dulu Ini materi pembicaraan Yang Oh Alhamdulillah Apa itu Kita harus Memilih dan memilah Pembicaraan mana Yang harus kita adu argumen Kita pertahankan Ada yang Skalanya memang Kita harus Menyampaikan Karena ini Kebenaran Yang kalau tidak disampaikan Bisa terjadi Kejoliman Ya Tapi ada juga yang Skalanya itu Biasa saja Hanya sekedar Perbedaan Keinginan Apalagi Sama-sama Membahas Yang tidak Yang tidak ada gunanya Dibahas Misal Wah sepak bola itu 2-1 itu harusnya Dibawa ke pinggir Tendangnya ke pinggir Ya kalau kita Dengar orang yang Mengomentari Sepak bola Dia bukan pemain Sepak bola Dia juga bukan Ahlinya Hanya penonton Main bola juga Enggak bisa Enggak ada gunanya Kita berbantah-bantahan Tidak ada gunanya Kita Oh iya Apalagi sepak bolanya Sudah selesai Ya sudah Kalau orang membahas Wah Habib itu Memang bagus Kekuatannya Wah sepertinya Dia pegulat Ya kita simak Kita Tidak Tidak antipati Tidak meremehkan Tapi ya kita Tidak usah Menjadi Ingin kelihatan Lebih tahu Lebih pintar Sudahlah Terlalu cemen Kita membahas Hal-hal Sampai Adu tegang Atau ini tadi Kesana Oh enggak ketemu Disana tuh ada Saudara Bukan disana Ribut hanya karena Alamat Ribut hanya karena Kerupuk Disana tuh Kerupuknya enak loh Tapi kerupuknya kecil-kecil Kata siapa kecil Itu kecil-kecil juga enak loh Ribut tentang kerupuk Kerupuknya enggak ada Kemudian Juga Mau ngapain juga ribut tentang kerupuk Ya Tidak sesuatu yang esensial Nah Ayo ah Kita Mulai Maaf Kita mulai Membiasakan Lebih banyak Menyimak Lebih banyak Memperhatikan Karena banyak ilmu Dari cara orang Bicara Dari cara orang Berkomentar Dari cara Nyimpen kaki Tangan Dari cara Menunjuk Dari Nada Bicara Itu lebih baik Kita belajar Oh ini yang enak Ini yang kurang enak Ini yang baik Ini yang kurang baik Oh kok ini enggak nyaman Itu nyaman Nah Kita tidak melihat jelek Seseorang Tetapi Kita belajar Dari perilaku orang lain Hindari Perdebatan Kenapa Karena Perdebatan yang tidak baik Itu adalah Perdebatan yang Jadinya Amarah Ya Napsu Kita sudah pernah Menyepakati bahwa Semua dosa Maksiat Kesalahan itu Karena Memperturutkan Napsu Kalau dalam Beradu argumen Sudah nafsu Maka sudah Bukan mencari Kebenaran lagi Tapi Sibuk mencari Pembenaran Ya Kalau sudah Adu argumennya Pakai emosi Ya Sudah Tidak lagi Mencari kebenaran Marah-marah saja Emosional Dan Kalau sudah Marah-marah Walaupun Kebenaran Disampaikan Ya Orang pemarah Tidak akan Mau nerima Coba Sambil lihat Ini ya Kita hari ini Agak banyak Diskusinya ya Jadi Kalau para Pemarah itu Memang Tidak mencari Kebenaran Tetapi Sedang Sibuk Melakukan Pembenaran Jadi Apa dong Kalau kita Beda pendapat Yang paling penting Kalau kita Sedang Adu argumen Atau beda pendapat Yang paling penting Adalah Justru Kalau sudah Emosi itu Tindakan kita Meredakan Kemarahan Kita harus Ihtiar Supaya Kemarahan itu Redak Karena dengan Marah itu Maka Akal sehat Jadi turun Kualitasnya Kemudian Niat juga Sudah bukan Mencari Kebenaran lagi Tetapi Sibuk Melakukan Pembenaran Jadi Kita Turunkan Tensi Mengalah Tidak Apa-apa Tujuannya Adalah Supaya Redak Suasananya Tidak dalam Pertengkaran Dan Kalau sudah Redak Barulah Kita bisa Bicara Dengan Lebih Jernih Ya Sebab Kalau sedang Emosi Tidak Bisa Nanti Mendapatkan Hikmah Bicara Yang Benarnya Sebentar Nih Jadi Mari Kita Ya Kalau Hadiah Hadiah Dari Allah Itu Menunjukkan Sesuatu Yang Allah Sukai Jadi Allah Suka Bagi Orang Yang Meninggalkan Pertengkaran Perdebatan Kusir Padahal Dia Walaupun Kita Benar Karena Tujuan Kita Adalah Ingin Menyampaikan Kebenaran Dengan Situasi Yang Pas Jadi Jangan Terpancing Untuk Adu Argumen Berdebat Bertengkar Sampai Marah Jangan Redakkan Dulu Sesudah Redak Kita Bisa Tukar Pikiran Dengan Baik Jangan Terpancing Untuk Marah Bukankah Ini Salah Satu Di Antara Sifat Orang Yang Bertakwa Yaitu Orang Yang Bisa Mengendalikan Amarah Dan Dan Memaafkan Kesalahan Orang Dan An An Terima kasih telah menonton